Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di depan saya sekarang ada smartwatch dari Amazfit Yang mungkin kebanyakan kalian belum kenal ya dengan smartwatch ini Padahal smartwatch ini sudah keluar lumayan lama Sekitar tahun 2021 Kalau kamu perhatikan di boxnya disini ada tulisan Zep Dan seperti yang kita tahu, Zep itu adalah operasi sistem yang Amazfit gunakan di semua lini smartwatchnya Dan setahu saya smartwatch ini tidak masuk resmi ke Indonesia Makanya banyak yang kurang tahu dengan smartwatch ini Tapi pas saya beli, entah kenapa disini ada tulisan Amazfit Garansi Resmi 1 Tahun Garansi Saya tidak nanya ke sellernya sih, karena emang sellernya juga bukan official store ya Saya belinya di seller biasa Jadi nanti bakal saya konfirmasi lah di deskripsi atau di kolom komentar Kalau-kalau ternyata memang smartwatch ini resmi Dan pas pertama saya dapat box, kemudian saya unboxing Feelnya mewah banget Jauh dari smartwatch Amazfit yang pernah saya unboxing semuanya Bahkan dari Amazfit yang harganya 3 juta sekalipun Zep ini jauh lebih premium boxnya Mantep Yang bakal kamu dapetin dari box ini ya standar aja sebenarnya ya Smartwatch, coba kepanduan, charger Tapi ternyata ada ekstra strap Strap yang lebih panjang Bagusnya sistem kayak gini ditiru Biar kita sebagai pembeli ya dapat opsi Kalau-kalau strapnya kurang panjang Atau terlalu panjang Dan material strapnya gak main-main Terbuat dari leather asli Kemudian ukurannya ini 20mm Dan menggunakan sistem quick release Jadi kalau kamu kurang suka dengan strap leather Ya gampang banget ya untuk digontak-ganti Semakin kerasa mewah Karena di bagian bakalnya ini menggunakan stainless steel Dan disini penyangganya ada 2 Dan di bagian dalamnya ada branding zip Kemudian ini cakep banget sih Rapi jahitannya Smartwatch ini juga cocok Bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil Karena dimensinya cuma 43mm Dengan ketebalan 10,5mm Tipis Bobotnya juga terbilang ringan 45 gram Padahal material yang mereka gunakan Di bodi zip ini metal Dan desainnya itu uni body Jadi dari belakang sampai ke atas ini nyambung Kecuali pas di bagian kacanya Dan kacanya juga cakep sih Ini udah 2.5D glass Dan melengkungnya melengkung banget Jadi ya kerasa premium Dan ini penampakan zip Eh di pergelangan tangan saya 16cm Untuk rest to wakenya ini responsif banget Kemudian saya suka sekali dengan Stainless steel bagian bakalnya Ini kerasa mewah Lihat ya saya pakai strap yang standar Ini mepet ya Dikit lagi habis Kemudian untuk urusan display Smartwatch ini udah dibekali panel layar AMOLED Jadi warna yang dihasilkan gonjreng Has AMOLED Dan itu bikin mata kita puas lah Untuk menatapnya Apalagi kalau kita pakai background-background Yang warna hitam kayak gini Jadi bezelnya gak begitu kelihatan Kemudian dia juga udah dibekali auto brightness Jadi gak perlu ribet-ribet atur cahaya Kalau mau ke outdoor atau indoor Ini kan smartwatch lumayan lama ya Meskipun layarnya AMOLED Apakah udah punya fitur AOD? Jawabannya Punya Masuk aja ke bagian setting Kemudian display and brightness Disini ada losion display Bahkan untuk AODnya Bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai Disini ada opsi smart Terjadwal dan juga always on Bener-bener nyala terus Non-stop Tapi yang saya sayangkan dari smartwatch ini Meskipun dia Zep Ternyata gak dapet update OS ke ZepOS Jadi kalau kamu lihat di about Masih menggunakan OS main speed yang dulu Tapi bukan berarti UI di smartwatch ini jelek Hanya kurang up to date aja Bisa dilihat disini Emboot Saya masuk menu Scroll Disini aman banget Untuk cek notifikasi Kita swipe dari bawah Dan tampilannya seperti ini Informatif Dan juga rapi Yang saya sayangkan ya Karena ini bukan ZepOS Jadi dia belum bisa Untuk quick replay Gimana dengan karakter yang ditampilkan Lumayan banyak Gimana dengan fitur olahraganya Tenang smartwatch ini dibekali Mode olahraga yang sangat-sangat lengkap Tapi yang saya sayangkan Ternyata smartwatch ini Belum built-in GPS Jadi kalau kamu pengen Tracking Harus bawa-bawa HP Dan itu lumayan ribet sih Apalagi kalau jogging ya Kemudian untuk fitur kesehatannya Seperti biasa ada PAI Has image speed Kemudian heart rate monitoring Yang ini bisa all day Bisa dilihat disini Yang selanjutnya ada fitur SPO2 Atau blood oxygen Nah untuk fitur SPO2 ini Tidak bisa auto Selanjutnya ada stress Untuk stress bisa auto Bisa dilihat disini Riwayatnya atau historinya Yang saya aneh disini Tidak ada fitur sleep tracker Itu kan fitur umum ya Sebenarnya Tapi disini Tidak ada sleep tracker Di bagian widget ini Cuma ada Kompas Timer Call down Find mobile Dan hampir kelupaan Untuk watch face Di smartwatch ini By default Ada 5 Tapi kita bisa menambahkan Berapa di aplikasi Zep Kesini Bisa menyimpan Berapa lumayan banyak Itu bagus Kalau kita bandingkan Dengan generasi yang baru Seperti Bip3 Misalnya Cuma bisa menyimpan 2 watch face aja Tapi disini bisa banyak Dan terakhir Gimana dengan baterainya Klaim dari mereka Ini bisa bertahan Sampai 1 minggu Dan Saya baru pakai setengah hari Ini udah berkurang 10% Padahal saya gak pakai Fitur always on display Oke itu dia review saya Di smartwatch Zep Keluaran lama Dari Mazebit Yang sekarang Harganya tinggal 1 jutaan kecil 1,1 1,50 ribu Ini bisa dapetin Di harga segitu Kalau kamu tertarik Link pembeliannya Sudah saya sediakan Di kolom deskripsi Yang perlu Kamu perhatikan Dari smartwatch ini Smartwatch ini Tidak mendukung GPS Jadi Kalau kamu yang suka Tracking Sayang sekali Harus bawa-bawa HP Jadinya Tapi selain itu Untuk kelas harganya Smartwatch ini Menawarkan fitur Yang lengkap Bahkan kompas aja Udah ada ya Disini Apalagi kalau kamu Mempertimbangkan Material dan juga Desain dari smartwatch ini Ini terasa Elegan Dan Kalau ternyata Disini ada yang udah Pake smartwatch ini Boleh lah Share pengalamannya Di kolom komentar Dan Terima kasih Bagi yang udah nonton Video ini sampai selesai Rizal Fuzipamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih